Apakah Bigetron bisa back-to-back? Winner-winner chicken dinner untuk di Grand Final hari yang pertama. Geekvamp sudah mengirimkan DM Root ke bagian depan. Dua orang masih terjebak di bagian kiri ini harus hati-hati karena Sane bisa saja memotong rotasi dari Bigetron. Karena tidak hanya Sane doang ada Miracle juga. Dari Geekvamp sudah siap sedia untuk melakukan cutting rotation ke arah tim BTR. Betul, tapi terlihat dari BTR kalian sudah menyebar juga. Bahkan Luxie sudah masuk ke dalam posisi flanking. Mengunci tim Secret memaju ke arah depan. Tapi secara zona paling dirugikan oleh BTR. Karena mereka harus maju jauh ke arah depan. Sedangkan dari Secret tinggal melipir dikit. Geekvamp, nggak usah melipir. Malah mereka dapetin bagian ujung dari zonanya. Ini yang gue khawatirkan benar-benar dua pemain dari Geekvamp sih. Apalagi, oh Miracle-nya sudah balik. Berarti Sane yang bakal ditugaskan. Ini tugasannya cukup berat tentunya untuk menahan penyelidikan dari Bigetron. Tapi Bigetron masih punya setup smoke. Ada beberapa smoke yang mereka keluarkan. Ada 1, 2, 3, 4, 3 sih lebih tepatnya. 3 smoke terpop out di depan Bigetron untuk mereka masuk ke dalam zona. Tapi hati-hati, Kit bisa menembak ke arah mereka. Bahkan dari Feneri juga bisa menembak ke arah mereka. Tapi ternyata sebuah advantage yang begitu tepat dari seorang Zuxi. Bahkan mungkinnya dipotong Kit. Tidak dibiarkan mudah untuk diselamatkan oleh Eyeshot. Iya, harus sedikit membuang waktu lebih banyak. Tapi dari Team Secret, knock-nya itu timingnya jelek banget. Karena sekarang zona lagi bergerak. Dan mereka ada di pinggir dari Blue Zone-nya. Membuat dari seorang Kit mungkin nggak bisa ngelakuin healing. Harus langsung lari ke arah depan. Dan benar dari Luxi. Bakal keluar dari pertahanan yang dapatkan kembali seorang Kit. Yang di-knock untuk kedua kalinya Luxi pun langsung nutupin angle shoot. Tapi Liquid terkena bom. Lemparan dari jarak jauh kali ini. Betul. Luxi sudah mengamankan sebuah high ground control. Tinggal mendapatkan dua pemain dari Team Secret yang ada di depan dia. Apakah bisa atau tidak. Di arah lain Bigetron juga sedang kerepotan. Karena harus melakukan revive. Dan Luxi masih punya nis. Lempar ke bagian dalam. Tapi terlampau jauh. Dan sepertinya Kit akan bleeding out begitu saja. Sementara di arah lain Liquid pun tumbang. Masih bisa diselamatkan. Karena elimination-nya agak sedikit terlambat. Demret sudah menerima spot oleh sarang Zuxi. Sekarang maju peran-lan. Fredo ada di bagian depan. Kali ini ada temakan tersebut. Demret sama remaja backup dari Bigetron. Dan kali ini close combat. Dan Demret pun muncul. Trading. Sebuah trading. Ada three-way showdown yang terjadi di sebuah broken wall. Ini benar-benar chaos. Iya. Dari trading-tradingnya pun diantar tim. Terlakukan juga tapi dari Geek Fam. Mengambil keuntungan terbesar. Melakukan defensive setup. Menghadapi BTR juga tim. TSM mau gak mau harus maju ke depan. Liquid melakukan proning. Menghindari peluru dari seorang QB. Tapi dari suara Aishus terlihat. Cukup jelas dari anglenya tim BTR. Aishus bertahan seorang diri. Dan ditubangkan oleh tim Bigetron. Dua lawan. Tiga kali ini. Satu lawan. Tiga dari BTR mengubah keadaan. Lembongan bomb. Yang akurat kali ini menumbangkan tim Geek Fam. One-on-one situation. Tapi Revive pun lagi dilakukan terhadap seorang Zuxi. Betul. Masih bisa diselamatkan. Dan harusnya Luxi juga masih bisa diselamatkan. Akan dipegang oleh seorang Liquid. Zuxi akan mengamankan bagian luar. Ini yang gue khawatirkan. Pergerakan QB gak ke deteksi sama pemain dari Bigetron. Mereka peranlahan tapi ketahuan. Sebuah predict shot tadi diberikan. Namun QB masih bisa memberikan sebuah keunturan begitu maksimal. The last man standing kali ini dari Bigetron. Mereka akan mampu mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka. Untuk back-to-back di hari ini. Mertubah hari untuk chicken Bigetron kah? Tapi sepertinya tidak. Karena Geek Fam umbul dari segi jumlah winner-winner chicken dinner. Untuk Geek Fam Malaysia di game terakhir. Tapi nice try juga untuk tim Bigetron. Dengan total 16 eliminasi. Dan juga dapetin hashtag 2. Hanya melampaui poin dari Geek Fam. Jauh melampaui. Nanti cuma ngedapetin 8. 28. Oh sama. Seimbang berarti ya pas ya. 12 tambah 16. 28. Betul. Terus 15 tambah 8. Gue agak beter dong lebih tinggi. Beter ya. Ini dari segi jumlah total poin beter yang lebih tinggi. Dari beter. Nice try banget. Meskipun gak WCD. Tapi jangan WCD di game sebelumnya. Dengan performa yang begitu meyakinkan di game terakhir. Membuat mereka pasti melampaui poin-poin dari cukup banyak tim sekaligus. Dan secret tadi 57. 57. Bedanya 10 poin sama BTR. Kayaknya beter nomor.